Intro 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 Kirain akademnya kosong Ini tiba-tiba muncul ikan nih yang kecil nih Wah ada lagi ada lagi Wah gede ini Wah Hahaha Wah ada apa lagi? Banyak ikannya ini Kirain kosong Jangan diajak kacak dong Ikan pada mati ngubur diri Ngubur diri itu jangan diajak kacak Lihat dia ngubur diri tuh Mas jangan duduk dulu Oh iya Loh pak saya Nih ikan mati pak abad Aku kan mikir ini akoriumnya udah bersih nih Pas aku gini-giniin eh tiba-tiba muncul Itu emang ikan pada mati Disiapin buat ikan itu Aduh aduh malah diajak A Enggak ikannya pada ngubur diri Ini aku keluar-keluarin mau ku Kubur Eh enggak deh masih hidup Enggak Enggak Nih 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 Palang pasir ya Palang gepeng ya Palang gepeng Jadi ini ngurang pasirnya memang buat ngelindungin dia Dia bukan ngubur diri ya mati gitu ya ternyata ya hidup ya Hidup emang dia kebiasaan begini Di dasar Di dasar dia Jadi kalau ada musuh datang dia Dia gak berenang-berenang gitu jalan apa jangan Kalau waktu dia berenang berenang Oke Kalau dia ke dalam Kedalam Itu waktunya ya Karena kalau waktunya berenang dia berenang Iya Kalau waktunya dia ke dalam Dia ke dalam Iya bener Ini dari mana asalnya mas Ini kita kemarin Dari empang Dari muara Asalnya dari muara Iya kebanyakan dari muara Kebanyakan dari muara Perairan Indonesia Iya Kebanyakan kayak gini ya Di dasar dia Sama seperti di Pasir-pasir Pasir-pasir Gak bisa dikonsumsi kan Bisa gak sih Ada orang yang makan gak si flathead ini Bisa ini kayak dikonsumsi Apalagi sih uniknya si flathead ini Ya keunikan dia mah Gak ada lagi Coba bikin doang Ngerendem Loh gimana ya Loh menurut gua mah ya Menurut gua mah ya Unik ya Dia ngerenem-renem gini doang Di pasir ya Unik dah Kagak ada gitu uniknya lagi yang lain gitu Dia jalannya renangnya kayak gimana gitu Dia bucuk Tentangnya sama Kayak kebanyakan ikan-ikan lain Sama ya Iya begini Tapi kebanyakan dari dasar Makanannya apa mas Makanannya Dia ikan-ikan kecil udang Kebanyakan makan udang dia Makan udang Iya Ya kolesterol tuh Tapi dia Tapi dia Ini tapi kalo ngeliat ikan begini terus terang Saya kenapa suka banget melihara ikan Karena itu bisa bikin relaksasi Oh santai ya Rileks Tapi Jadi memang tren membuat ikan relaksasi ini juga sudah menyebar kemana-mana Oh bukan hewan ikan aja bikin rileks tuh Bisa Sapi juga bisa Sapi gimana tuh bikin rileks kita Serius ini tren relaksasi dengan memeluk sapi selama 90 menit itu bisa mengurut kita rileks Meluk sapi pak Iya Belum merasa coba Jadi memang ini tren relaksasi yang populer di Amerika Serikat itu adalah menghabiskan waktu 90 menit untuk memeluk sapi Menurut penyedia layanan itu The Mountain Horse Farm Sapi dinilai sebagai hewan yang sensitif dan intuitif Yang sapi ini dapat menangkap perasaan seseorang baik ketika sedih bahagia ataupun marah Kemudian merasa tersesat cemas atau bersemangat dia bisa mendeteksi Layanan ini dinilai dapat memberikan manfaat fisikis ya Manfaat yang bisa langsung dirasakan adalah menghilangkan penat Membangun kepercayaan diri dan mengatasi ketakutan Harganya berapa? Dari 70 ribu bisa nyampe 200 ribu Dari 70 ribu bisa nyampe 200 ribu Kenapa tiba-tiba bisa nyampe 200 ribu? Ya karena kan ada yang gede kali ya Karena ikan ini bisa panjang maksimalnya 1 meter Siapa namanya mas? Alpi Mas Alpi ini katanya kalau lagi relaksasi sama ikan suka nyanyi lagu ikan Ya gimana sih lagu itu? Nyanyiin lagu ikan, bener sih bikin ikan relaks kan banyak kan koleksi ikan Nyanyiin aja Ikan bobo Oh ikan Yang bobo ikannya maksudnya jangan cipunya Jadi ikannya sudah bobo Tapi itu lagu lagu Balik kebalik ya Lagu lagu bagus ya Ikan bobo Ikan bobo Kalau tidak bobo Dimakan sayang gitu Dimakan dia ya Ini memang cara pemeliharaannya nggak begitu susah ya Nggak begitu susah Apa Cuman apa aja nih yang penting untuk dipunyai kalau mau pelihara ikan Yang pentingnya dari PHAR ya Dia kan masuk air payau Ini ada sebuah video lucu memperlihatkan bagaimana seekor kucing yang memarahi seekor anjing Ketika anjing tersebut bermain air di sebuah ember Ya ampun anjing sama kucing aja bisa sosok nasihatin ya Awalnya seekor anjing yang terdapat di dalam sebuah ember berwarna merah sedang membuang-buang air menggunakan kakinya Dan selama kucing datang dan memarahinya Jangan gitu Mudah Muda Nunduk-nunduk anjingnya Nunduk-nunduk anjingnya Nunduk anjingnya Nunduk anjingnya muda Ini kita memberikan kita petunjuk, selama ini kita gak tau kalau ada lagu Ikan Bobo. Makasih banyak, makasih banyak. Bermanfaat ya, Bot. Kirip kayak Nina Bobo tapi bukan. Bukan, Ikan Bobo kalau ini. Saya antar dulu Mas Alfi ya? Iya, 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 iya. Mari Mas Alfi. Saya janji gak mau mainin lagi, saya jagain kok daya-daya. Halo, Pakai! Hei! Bela! Abis ngapain? Eh, abis ngapain? Bela nih. Iya, tadi lagi di jalan ketemu Pak Albert. Iya, bawa apaan? Langsung ngobrol-ngobrol deh. Iya, dia punya binatang baru, jerapa tuh, masih kecil. Iya, ini udah tua, Pak Albert. Kalau masih kecil ini namanya jerapu. Jerapu, iya, sebetulnya dia rapu banget. Jerapu banget. Mungkin karena udah uzur, gak udah umur. Iya, udah usia, Be. Mendingan dibawa ke panti jompo hewan. Oh, ada ya? Ada. Ini ada sepasang suami istri di Belgia, dia membuka panti jompo hewan. Keren banget. Untuk menampung hewan dari berbagai macam. Oh. Jadi, sebut saja nama suami istri tersebut, Valerie Lark dan suaminya. Iya, memang itu namanya. Iya, betul. Memang itu namanya ya? Nama suaminya Sergei. 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 Ada persyaratan khusus gak untuk bisa diterima di panti jompo itu? Ini coba kita lihat ya mungkin ya. Ini ada sekitar 150 hewan berusia lanjut. Di tempat mereka termasuk ada seekor babi Vietnam. Tapi dia ada 150 hewan. Hapal semua nama-namanya. Karena hewannya tuh kalau ketuker namanya pun dia gak akan marah. Iya, iya. Gak ngerti kayaknya. Dan juga dia tidak memasukkan hewan-hewan tersebut ke dalam kandang. Sehingga hewan itu bebas berkeliaran 24 jam di dalam dan di luar rumah. Wow. Termasuk merenggung di atas sofa di ruang tengah. Ini salah satu tempat favorit hewan-hewan tersebut. Bisa sekalian nonton ya, nonton bola. Terus bisa arisan juga di situ. Punya hewan keliaran gak di rumah? Aku tuh dulu sempet punya Dalmatian. Tapi ya gitu. Emang kalau biasanya orang tuh anjing kalau tuaan dikit. Kapan dia Dalmatian gitu kan. Kalau misalnya anjing itu kan agresif ya. Iya. Anjingnya anjing gitu. Banget-banget ya. Padahal dia pernah punya anjing. Iya, iya, iya. Paham-paham ya. Dalmatian tuh galak. Padahal tuh lucu kan? Kecil lah lucu. Tapi begitu udah gede tuh kalau dari pengalaman aku dulu tuh sofa digigitin. Apapun digigitin gitu. Oh. Akhirnya dihibahkanlah ke orang lain. Yang dikasih ke orang lain yang bisa buruk. Gak ada planning pelihara hewan lain. Atau mungkin kalau kepikiran pengen pelihara hewan apa gitu. Pernah sih. Dulu mah banyak sempet miara ikan mas koki juga. Ampe ikan sapu-sapu pihara juga. Padahal tuh ikan. Jadi kalau misalnya kotor gitu ya mungkin sapu-sapu. Padahal si ikan itu cewek loh. Maksudnya tetap aja dipanggilnya emas ya. Iya. Ikan mas koki. Iya. Iya betul. Padahal dia ceweknya kan mbak koki ya. Itu ya. Kalau Bella pernah koleksi ikan sapu-sapu ya. Iya dulu. Dulu ya. Dulu ya. Sekarang udah gak ada ewan peliharaan berarti. Sekarang udah gak ada. Terakhir burung. Tapi burung juga udah gak ada yang ngurusin. Burungnya udah gak ada. Udah gak ada. Sebetulnya ikan sapu-sapu tuh kalau dididik terus dia bisa jadi ikan ngepel-ngepel. Iya. Iya kan. Iya. Papu mau ngepel dia bisa. Iya bener-bener. Itu berfungsi banget kalau lagi ini apa. Lebaran ya gak ada bantu. Iya bener-bener. Ini ngomong-ngomong soal binatang ini ada anjing yang memakai kaki karena suhu panas di Swiss. Kayaknya semangat banget. Ngikutin kamu. Lubang panas yang terjadi di Swiss itu ternyata tidak hanya membahayakan manusia dan lingkungan tapi juga bahaya bagi hewan. Oke. Kepolisian kota juri ya. Itu namanya si Thomas juri. Dia menganjurkan kepada warganya yang memelihara anjing agar memberikan sepatu untuk hewannya. Karena suhu di sana tuh lagi dalam zona ekstrim. Oke. Kalau nanti bisa melepuk kakinya. Aduh kasihan ya. Itu sampai. Iya bener loh sepatu beneran itu. Iya itu panasnya itu sampai 55 derajat celcius di permukaan tanah. Wah luar biasa. Seperti oven. Tapi di daerah di Indonesia juga katanya ini lucu loh kalau dibahas tuh ya yang didieng ya. Membeku. Dia yang dingin kan. Dingin. Sampai embunnya tuh membeku jadi. Kalau lu mau ngerasain kayak nuansa salju di sana. Sampai minus lima. Uh. Pak ini ada kucing yang pulang kampung. Setelah dia 13 tahun menghilang. Balik lagi. Balik lagi. Alhamdulillah masih ingat ya. Sebenarnya dia nggak mau balik lagi mungkin ya nyasar saya kebalikan tempatnya. Jangan ada mau witch. Pemilik kucing yang dinyatakan hilang selama 13 tahun. Dia sedih banget kucingnya hilang. Kucingnya tuh kabur tahun 2005. Waktu itu usianya 4 tahun. Dia telah melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menemukan kucing tersebut yang bernama. Bu. Bu ya. Dia menempatkan poster-poster hilangnya kucingnya tersebut. Di sekitar kampung halamannya. Dan bahkan memasang iklan tentang kucingnya itu di koran. 13 tahun menghilang akhirnya bu kembali dan membuat Janet sangat bahagia. 13 tahun menghilang. Dan ketika coba diinterogasi kamu tuh pergi kemana. Dia nggak mau jawab. Dia nggak mau jawab. Karena trauma. Trauma. Iya sih. Iya lah. 13 tahun tuh banyak yang dilalui pasti. Banyak mungkin yang udah terjadi. Coba diinterogasi. Iya. Kamu kemana. Kamu ngapain aja. Dia cuma meow. Dia cuma meow ke sana. Mungkin trauma ya. Trauma. Udah nggak bisa ngomong lagi. Tapi dia nggak tua-tua ya. Tapi kumis bapak. Kumis. Hidup. Hidup. Setiap 2 menit. Oh iya iya iya. 2 menit pindah. Oh gitu. Untung aja boletnya nggak bisa ngomong. Iya. Kita nggak boleh maksain dia. Karena dia nanti suka marah. Mendingan dia. Terserah dia aja ya. Terserah. Oh iya 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 iya. Ini sudah saya rawat juga. Udah dirawat juga. Adopsi udah 3 tahun. Oh. Adopsi kumis. Adopsi kumis ya. Susah nggak miara kumis? Ya. Tinggal dikasih udang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Jangan ajakin nih. Jangan jukain lu. Ini liat nyari pak guru. Pak guru. Kalau nyari pak guru mah gampang. Dia jual cincang. Yang ini apa namanya. Tapi ini gurunya beda. Nanti kita kasih tau ya. Jangan kemana-mana. Tetap di pagi-pagi. Bye. 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 Bye.